Yang perempuan ya, silahkan. Jadi, saya ini sangat fans dengan beliau. Begini Pak, pertanyaan saya mengenai kampus dan republik. Di sini, kami dan teman-teman kami begitu banyak keresahan-keresahan Pak. Apalagi yang sekarang kita rasakan, yaitu mengenai kampus merdeka. Pak, menurut saya kampus merdeka ini menghambat perang dan fungsi mahasiswa, Pak. Lantas, hal apa yang harus kita lakukan, Pak? Sehingga banyak teman-teman yang mengikuti kampus merdeka, terus agenda-agenda kami, banyak yang terpengkel, Pak. Begitu. Lantas, apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa untuk menghadapi polemik-polemik mengenai kampus merdeka? Oke, siapa nama kamu tadi? Nur Amelia Ramadhani, Pak. Panggilan akrabnya? Amel. Amel, oke. Semester berapa, Amel? Semester 4, Pak. Amel rencana DO semester berapa? Coba, kamu jawab. Rencana DO semester berapa? Semua di DO, kan? Jadi ini pertanyaan yang dianggap aneh. Biasanya orang tanya, rencana selesai skripsi berapa tahun lagi? Saya puter, Anda rencana DO semester berapa? Karena kalau Anda ada di kampus merdeka, Anda bisa pilih Anda mau selesaikan apa? Anda nggak selesaikan. Studi Anda. Kalau Anda udah merasa lebih pintar dari 2-3 dosen Anda yang dungu, DO aja, kan? Kalau Anda merasa bahwa pemerintah hari ini tidak diperlukan lagi, ya diganti aja. Itu namanya prinsip kemerdekaan. Merdeka artinya tidak diatur oleh institusi, tuh. Jadi, udah, kamu boleh duduk, Amel, ya. Nah, saya hanya mau terangkan konsekuensi dari berpikir. Kadangkala pikiran bebas kita, kita asuransikan pada semacam basa-basi. Kita asuransikan pada keingkanaan, pada feudalisme, pada sopan santun. Anda kalau berpikir dengan mengandalkan sopan santun, tesis Anda nggak akan keluar. Jadi, balik lagi pada tema Amel tadi. Memang ide kampus merdeka diucapkan sekedar sebagai tagline doang. Padahal rektornya sendiri nggak merdeka. Menterinya sendiri nggak merdeka. Ngapain, coba? Kecuali rektor Bosowa. Rektor Bosowa mengambil risiko mengundang saya, bayangkan. Tapi dia tahu bahwa foundernya juga merdeka. Ambil risiko. Jadi, sekali lagi, perubahan itu hanya terjadi kalau di otak kita konsepnya udah selesai. Konsepnya selesai. Tinggal satu etape untuk menghasilkan kuantitas, bukan kualitas. Hanya kuantitas yang bisa menghasilkan kualitas. Anda demo dua orang, jadi abaikan oleh Pak Polisi. Tapi kalau Anda demo serima orang tiap hari, polisi ikut demo. Bela Anda. Logika dari perjuangan begitu. Dan ingat bahwa, kalau kita memperjuangkan sesuatu, kita tidak minta itu sebagai hadiah dari negara. Jadi kalau teman yang tadi, ya negara nggak mau dengar. Memang negara nggak mau dengar. Karena itu ya tidak lebih keras. Kan momentumnya ada tuh. Dua minggu lalu saya pidato di depan buruh. Dan orang merasa, Rocky Gerung turun gunung. Padahal, kok bisa ya naik gunung? Tapi ada momentum. Dan kita ingin agar supaya momentum itu dirasakan oleh semua mereka yang merasa terhina di dalam sistem hari ini. Kita tidak dihina kita. BLT, sorry. PLT. Pejabat-pejabat diangkat dua setengah tahun. Artinya dia tidak bisa kita kendalikan selama dua setengah tahun. Korupsi akan terjadi. Karena dia nggak punya legitimasi dari rakyat. Itu kan menghina. Buat kampus itu insulting our intelligence. Menghina akal sehat kita. Begitu banyak kebijakan. Tadi saya kasih contoh IKN. Cuma Anda bayangkan, di Amerika, ada seorang perempuan, warga negara Indonesia, disewa oleh NASA, ngajar di Harvard, main-main dengan Elon Musk, untuk merancang pemukiman di ruang angkasa. Perempuan Indonesia menjadi tokoh dunia. Karena dia merancang arsitek di ruang angkasa. Sementara presidennya gali-gali fondasi di Kalimantan. Jauh betul jarak intelektualnya. Bayangkan juga. Jadi kita mau lihat potensi anak muda kita itu tinggi sekali. Presiden bilang nanti 2045 ada bonus demografi buat milenial. Istilah yang keliru. Nggak ada istilah bonus demografi. Yang ada istilahnya adalah demographic dividend. Dividend demografi. Artinya mesti ada investasi dulu. Baru ada bonus. Itu dasarnya. Sekarang kita bayangkan bisa enggak milenial hari ini jadi bonus demografi bersaing dengan milenial Vietnam. Lo IQ kita 70 bersaing apa tuh? Datanya begitu. Kenapa begitu? Karena hak bayi untuk memperoleh nutrisi memperoleh susu berubah menjadi semen. Susu yang mesti tiba di rahim ibu-ibu jadi semen untuk bangun ibu kota. Bagaimana ada bonus demografi kalau otak kita tidak tumbuh? Karena stunting kita prevalensinya 24%. Artinya satu dari empat bayi yang lahir hari ini mengalami kekurangan gisi. Otak yang kekurangan gisi formatif years-nya IQ-nya akan drop mengecil otaknya. Kemampuan memproses kebijakan rumit enggak ada di kita. Jadi percuma dengar uraian dari presiden bonus apa? Bonus demografi apa? Kalau IQ kita 70% kalau IQ kita 70% kalau stuntingnya 24% dan menurut Sri Mulyani setiap bayi yang lahir hari ini sudah dibubahkan hutang 40 juta. Datanya itu menurut Bank Dunia Indonesia ada di 100 negara termiskin di dunia. Jadi semua keterangan yang diucapkan di media masa itu isinya adalah omong yang kosongnya besar sekali. Menteri Bahlil bilang ada inspektor masuk 1200 riliun berarti ada lapangan kerja bertumbuh di situ. BPS bilang selama tahun 2022 1 juta PHK. Bagaimana logikanya itu? Jadi di antara mereka sendiri datanya macam-macam banta-banta. dengan kata lain mau disembunyikan potensi bangsa ini untuk memberi kritik melalui data-data palsu. Jadi saya senang bahwa ada seorang perempuan mengucapkan dengan lantang masa depannya dan dia tuntut. Kita ingin agar supaya suara perempuan itu diucapkan karena generasi datang dari rahim perempuan. Kalau rahimnya tidak dirawat oleh negara maka generasi juga akan pupus sebagai harapan. Oke, terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.